Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman hari ini saya mau ke Alas Venus Ardewana Baru disana yaitu playgroundnya Alas Kralos jadi kita berangkat dari Mojasari untuk awal video kita mulai dari kelotanya oke langsung saja kita menunjuk ke lokasi oke teman-teman kita mulai rutenya dari sini ya ini kita tadi berangkat dari arah Mojasari kita naik ke atas untuk lokasinya jadi satu dengan camping ground Alas Venus jadi teman-teman kalau nyari di Google Map cari saja Alas Venus nanti untuk lokasi nya juga jadi satu dengan Alas Venus ini jalannya sudah menanjak ya dari sini sepanjang perjalanan menuju Alas Venus ini banyak sekali warung-warung yang yang di pinggir-pinggir jalan seperti ini ini teman-teman juga bisa nyoba kulineran di tempat-tempat yang di pinggir jalan seperti ini ya ini banyak sekali warung yang menyediakan berbagai macam kuliner ini tempatnya alas Venus di sekundar kita belok ke sini ya ini loketnya jadi satu teman-teman kita laporan dulu ini sebelah kiri loket Mbak Mbak kalau mau background elektron berapa-bapa parkir aja parkirnya bisa langsung ke sana ya motor ya ini sudah masuk lokasi alas Venus teman-teman tadi di loket kalau kita bilang playground itu disuruh bayar untuk tiket parkirnya saja ya 3.000 untuk sepeda motor untuk mobil 5.000 tapi nolok mobil itu nggak bisa masuk sampai area playgroundnya hanya parkir di atas tadi ya nah ini lokasi camping ground alas Venus ini kita langsung saja ke playgroundnya ini tempatnya sejuk tempatnya sejuk nah di depan ini sudah ada sewaan sudah ini milik ribadi ya kalau teman-teman mau sewa ya langsung ke bapak-bapaknya ini ini banyak yang luas untuk alas Venus ini luas area campingnya ini naik lagi kita belok ke kanan ini jalannya sudah enak ya kalau sudah dipuffing nah di samping kiri ini juga ada warung-warung ini juga tembus yang di Jalan Raya sudah sana untuk parkirnya di tepi Jalan Raya bukan di sini ternyata mobil juga bisa masuk ke sini teman-teman ini sudah rame sudah rame sudah rame kita parkir disini dulu oke ini sudah nyampek ya oke kita parkir disini aja teman-teman ini kita sudah sampai di lokasinya ya ini saya sekarang lagi berada di area parkir playground alas Venus nah di depan ini adalah loket masuknya kita beli tiketnya dulu dan disini ada larangan untuk membawa makanan dan minuman ke dalam ya jadi seperti ini ya parkirannya mobil-mobil masih bisa masuk ke sini cuma spotnya sedikit dan yang tampak di depan itu mobil putih itu sudah nggak ke bagian tempat parkir jadi dia harus mundur dan parkir di area alas Venus nah ini kita sudah beli tiketnya untuk tiketnya ini Rp10.000 per orang nanti kita dapat susu kecil seperti ini ya oke kita langsung saja masuk untuk saat ini tiketnya sudah tidak promo lagi ya untuk yang kemarin sponning Rp5.000 dan sekarang sudah Rp10.000 tapi dapat susu kecil seperti ini ini kita sudah masuk ke area playground nya dan disini juga ada tulisan sepatu atau sandal harap dilepas jadi kalau kita masuk ke area playground nya sepatu dan sandal ini harus dilepas ya dan di sebelah kiri loket ini juga ada yang jualan ya ada snack, pokmi dan juga minuman dingin ini juga dari alas Venus jadi seperti ini ya suasana playground alas Venus rame sekali ini dan di depan itu juga ada perahu yang bisa kita naiki juga kita ke sebelah kiri dulu ini di sebelah kiri loket masuk ada rumah-rumah kecil bisa untuk bersantai bareng buah hati kita dan di depannya ini juga ada ban-ban yang dicat berwarna-warni ya ini juga bisa dibuat bermain area ketangkasan ya disitu juga terlihat ada lubang kecil dan di depan itu ada lubang untuk masuk ke perahu yang tersebut yang tadi kita lihat di depan ini kita coba masuk ke dalam ya kita naik ke atas dan seperti ini ya view dari atas ada beberapa kolam bertingkat untuk anak-anak kecil kolamnya ini dangkal sekali jadi sekitar 20 sampai 30 cm saja karena memang hanya untuk anak-anak kecil dan airnya ini dari sumber mata air alami ya jadi bebas kaporit sangat aman untuk anak-anak kecil bermain disini ya di dalam kolamnya juga diberi bola-bola ini juga bisa buat main dan seperti ini luas sekali area untuk bersantai di sini kita bisa santai-santai sambil nunggu bahwa hati kita main air atau main rumah-rumahan suasana juga sejuk karena di bawah pohon pinus ya pohon pinusnya juga sangat rindang sekali nah disana itu adalah pintu masuknya ini kita juga bisa naik dan seperti ini ya view nya dari atas ini nah ini kolam-kolamnya anak-anak pasti senang sekali ya main air seperti ini oke kita lanjut turun kita berkeliling lagi di sebelah sini juga ada area tempat duduk kita juga bisa bersantai sambil mengawasi buah hati kita dari sini dan yang disana itu tadi yang kita lewati ada ban-ban yang berwarna-warni oke kita lanjut jalan lagi di sebelah kanan pintu masuk ini juga disediakan rumah kecil ya di rumah rumah kecil ada dua buah ini juga bisa dibuat main sama buah hati kita ini kita coba lanjut berkeliling ya disana juga ada tulisan playground alas Venus itu juga bagus untuk background berfoto tempatnya memang sejuk ya disini bikin betah anak-anak juga senang karena disini untuk alasnya memang diberi rumput sintetis jadi aman tidak gatal ya atau takut hewan-hewan kecil dan yang di bawah ini juga ada kolam kolam ini nyambung ya dengan yang ada di atas yang di dekatnya perahu tadi di sini juga banyak sekali bola-bola terlihat anak-anak juga senang sekali main air sambil main bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati entaga jadi seperti ini ya suasana playground alas Venus, terlihat disitu juga ada seluncuran kecil dan saat saya berkunjung kesini ini pas waktu weekend jadi sangat rame sekali saya sarankan teman-teman kalau mau datang kesini, datang pagi-pagi saja, karena kalau agak siang sedikit, ini sangat rame sekali dan untuk yang bawa mobil parkirnya pasti penuh jadi seperti itu tadi teman-teman, suasana dari blackground alat Venus, jangan lupa subscribe like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan channel ini sampai jumpa di video kita berikutnya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati